Pilkada ini ruang geraknya luas, karena disini mencerminkan harapan rakyat itu. Harapan rakyat tidak bisa dibendung, maka PD Perjuangan sangat menyayangkan sekiranya ada upaya-upaya untuk mencoba membuat berbagai bendungan-bendungan politik dan kemudian mencoba menutup aspirasi rakyat itu. Biarkanlah pilkada ini menjadi ajang kontestasi yang sehat, di mana ide-ide ditampilkan dengan baik, dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. PD Perjuangan mengingatkan karena pilkada ini telah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya. Jangan buat bendungan-bendungan politik dengan kekuasaan yang akhirnya membuat ada potensi-potensi arus balik. Ini yang tidak diinginkan oleh PD Perjuangan. Maka justru di tengah bendungan politik itu kami makin intens melakukan dialog-dialog dengan partai politik lain. Kami tawarkan suatu kerjasama yang baik. Ya dari laporan yang kami terima ketika kami dialog dengan partai-partai lain memang ada upaya yang membendung itu. Tetapi demokrasi kan tidak bisa dibendung oleh ancaman manapun. Ketika PD Perjuangan mencoba dibendung ternyata rakyat memberikan kepercayaan kami untuk memenangkan pemilu legislatif. Kalau dari PDI makin kesini makin pasti karena kami kan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh partai. Dan ketika PD Perjuangan bekerjasama kami tidak neko-neko. Kami menggerakkan seluruh mesin partai dengan militan yang terlatih, yang punya disiplin dan kekuatan gotong royong. Sehingga kami menjadi kekuatan berkat dari partai-partai politik. Di tengah kabupaten apa yang terjadi dengan partai-partai seperti yang saya sebutkan tadi itu juga tercermin di daerah. Dan itu hampir proporsional. Jadi kalau Golkar adalah pemenang pemilu kedua, kita juga banyak dengan Golkar. Di kota-kota besar kita banyak dengan PAN, kemudian dengan Gerindra di basis-basis PD Perjuangan. Karena berimpit dengan Gerindra, kemudian dengan P3, juga dengan Hanura dan Perindu. Jadi sebenarnya slot dengan partai-partai politik lain. Karena dengan melihat dinamika politik saat ini, apalagi dengan tantangan geopolitik yang ada, PD Perjuangan juga jauh lebih cair di dalam membangun kerjasama politik, termasuk dengan partai demokrat. Dengan pertemuan Pak Muhammad Iskandar semalam dengan Pak Prabowo, gimana? Ya pertemuan suatu hal yang bagus, dialog antar pemimpin. Mingguan lalu kami juga bertemu didampingi oleh Pak Syed Abdullah dengan Bapak Muhammad Iskandar dan juga dengan Bapak Zulkifli Hasan. Kami juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga, dengan kemudian Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Mujani, dengan Mas Dasko. Jadi komunikasi intens kami lakukan dengan partai-partai lain.